Ya ayyuhalladhina amanuku anfusakum wa ahlikum na'wah Kemudian juga perhatikan Materi yang disampaikan oleh Rasul juga sedikit Itu apa? Wahai Mu'ad jangan lupa ya Kamu baca di setiap akhir sholat Allahumma'ainya ladhikrika wa syukrika wa khusni ibadati Itu untuk menjaga sisi kejiwaan Biar anak murid tidak bosen Wah kita nasihati kok 30 menit Bosen anak kita Ya kan? Gak mau dia Lain hanya kalau mungkin melalui diskusi ya Kalau diskusi mungkin bisa agak lama dan tidak membosankan Tapi kalau hanya nasihati nih Aduh 30 menit Pusing anak kita Coba lihat aja Kenapa Rasul Menentukan bahwa Imam yang paling baik itu adalah apa? Yang pendek khutbahnya Yang panjang sholatnya Kenapa? Denger ceramah itu Kalau panjang-panjang ya Tidak menyenangkan Lihat aja Mungkin diantara kita sering melihat Di peristiwa sholat jumat Banyak yang ngantuk ketika khutbah itu Kenapa? Sudah metodenya gak bagus Materinya gak menarik Lama juga Akhirnya apa? Tidur Tau-tau Sudah komat Itu contoh saja Contoh Itu orang-orang dewasa loh pak Apalagi anak-anak Subhanallah 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 Subhanallah